Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Julia Citra Kelas A12 NIM 2112061904 Nah tujuan pembuatan video ini adalah Untuk memenuhi tugas mata kuliah Rencana pelaksanaan pembelajaran Di sini saya akan menampilkan RPP saya Yaitu Satuan Pendidikan SDN 12 Kerangan Panjang Kelas 6 Semester 1 Tema 3 Tokoh dan Penemuan Subtema 1 Penemu yang mengubah dunia Muatan terpadu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia Pembelajaran 1 Alokasi waktu 1x45 menit KI, KD, dan tujuan pembelajarannya Telah sesuai dengan buku tematik yang dipegang oleh guru Selanjutnya ada penguatan pendidikan dan karakter Yaitu ada religius, nasionalis, mandiri, botong royong, dan integritas Materi pembelajaran yaitu ada Bahasa Indonesia Menentukan informasi pada bacaan Yang kedua yaitu ada IPA Yaitu mengidentifikasi komponen listrik Dan yang IPS yaitu mencari dan mengolah informasi hasil lawan cara pengaruh listrik dalam kehidupan di lingkungan sekitar Nah model pendekatan dan metode pembelajaran yaitu Model yaitu ada meet mapping pendekatan berupa sentifik Dan metode yaitu eksperimen, permainan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah Selanjutnya yaitu ada media, alat, dan sumber belajar Media disini ada berupa video pembelajaran yaitu ada IPA, IPS, dan juga Bahasa Indonesia Dan media pembelajaran berupa papan pengetahuan Alat yaitu berupa lampu senter untuk kegiatan IPA Dan sumber belajarnya dari Buku pedoman guru, tema, toko, dan penemuan kelas 4 Buku tematik terpadu, kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018 Buku siswa, tema, dan tokoh, penemuan kelas 4 Buku tematik terpadu, kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta link dari video pembelajaran yang telah saya cantumkan Baik, pada kegiatan inti Yang pertama yaitu siswa diminta menonton video pembelajaran Tentang pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya Setelah itu, guru mengajukan beberapa pertanyaan Seperti, siapakah nama tokoh penemuan lampu pijar? Yang kedua, siapakah tokoh penemuan listrik? Dan yang ketiga Yaitu, apa saja perubahan yang terjadi setelah ditemukan listrik Dan alat apa saja yang menggunakan listrik Selanjutnya, siswa secara berkelompok Mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut Siswa diminta membentuk kelompok beranggotakan 5 orang Selanjutnya, siswa diminta berdiskusi Tentang jawaban dari pertanyaan guru tersebut Selanjutnya, siswa Guru meminta perwakilan dari setiap kelompok Untuk menjawab pertanyaan tersebut Dan yang terakhir, yaitu guru memberikan kesimpulan Selanjutnya, yaitu Masing-masing siswa diminta menuliskan alat-alat apa saja Yang ada di rumah mereka yang sudah mengalami modernisasi Baik, selanjutnya Guru mau ajak siswa secara berkelompok Belajar sambil bermain dengan mencocokkan gambar Menggunakan media berupa papan pengetahuan Nah, disini Dari kelompok yang tadi Guru memberi peraturan Seperti siapa yang duluan mengangkat tangan Itulah yang berhasil menjawab Nah, disini guru mengajukan beberapa pertanyaan Seperti siapakah tokoh penemu listrik Misalnya, jawabannya adalah Michael Paradise Nanti, siswa diizinkan untuk menancapkan gambarnya Pada keterangan yang telah tersedia Selanjutnya, memberi pertanyaan Seperti siapakah tokoh penemu lampu pijar Jawabannya adalah Thomas Alva Edison Dengan menancapkan gambar pada keterangan yang telah tersedia juga Baik, selanjutnya Yaitu ada penilaian proses belajar siswa Disini adalah ada penilaian sikap Yang mencakup D yaitu kurang C cukup B baik Dan A sangat baik Baik, selanjutnya Yaitu ada penilaian pengetahuan Yang pertama yaitu bahasa Indonesia Kriteria Yang pertama Isi tek eksplanasi Sangat baik Yaitu Mampu menuliskan bacaan utama dengan tepat Baik Yaitu Mampu menuliskan bacaan utama dengan cukup tepat Dan cukup Yaitu Mampu menuliskan bacaan utama dengan kurang tepat Dan perlu pendampingan Yaitu Belum mampu menuliskan bacaan utama dengan tepat Baik, selanjutnya pada pembelajaran IPA Yaitu tentang komponen listrik dan fungsinya Yaitu Mampu menjelaskan baterai dan fungsinya Mampu menjelaskan lampu Dudukan lampu dan fungsinya Yang ketiga yaitu Mampu menjelaskan lempengan logam dan juga fungsinya Dan yang keempat yaitu Mampu menjelaskan saklar dan fungsinya Yang selanjutnya yaitu Pada pembelajaran IPS Aspeknya yaitu Informasi perubahan sosial budaya Dalam rangka Memodernisasi bangsa Indonesia Sangat baik yaitu Mampu menuliskan informasi Tentang perubahan kehidupan masyarakat Sekitar dengan adanya perubahan listrik dengan lengkap Baik yaitu Menuliskan informasi tentang perubahan kehidupan masyarakat sekitar Dengan adanya perubahan listrik dengan cukup lengkap Cukup yaitu Menuliskan informasi tentang perubahan masyarakat Sekitar dengan adanya perubahan listrik dengan kurang lengkap Dan perlu pendampingan yaitu Belum mampu menuliskan informasi tentang perubahan kehidupan masyarakat sekitar Dengan adanya perubahan listrik yang lengkap Baik sekian presentasi dari saya Saya ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!